Kita langsung panggilkan saja, yang pertama saya panggilkan Pak Samuel. Pak Samuel dibantu oleh Pak Chris ya untuk ininya? Iya, nanti setelah kesaksiannya Pak Samuel, saya share screen ya. Oke, siap. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam, selamat pagi di sini. Oh iya, maaf Pak, lagi di Kanada ya. Iya, selamat malam, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam untuk Indonesia. Iya, selamat pagi, selamat malam di sana. Luar biasa ya. Pak, ini saya mendengar bahwa Pak Samuel sempat kena stroke beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin bisa sharing langsung Pak, bagaimana dengan Ibu, apa yang dialami lalu, bagaimana dengan kesembuhan yang dialami setelah konsumsi produk Atomi? Saya waktu-waktu itu tahun 2020 ya. Ya, ya. Jangan lupa saya soalnya. 2020 saya kena stroke. Saya dirawat di rumah sakit tujuh bulan. Banyak sekali obat-obatan dari rumah sakit. Lalu, Bu Meti datang memberikan emohim. Karena waktu itu, karena gak bisa minum, nanti dulu saya bilang, nanti setelah minum. Setelah bisa minum, baru saya minum. Saya bilang gitu. Akhirnya saya coba. Akhirnya, enak juga ya. Emohim itu ada gingseng ya, segala macam. Saya bilang gitu. Ada madunya, saya bilang gitu. Manis. Terus saya minum, konsumsi. Kemudian, lama-kelamaan dari gak bisa, gak bisa jalan. Cuma di kursi roda. Terus latihan. Dengan latihan, tambahan, tambahan latihan saya bisa jalan. Lalu saya sekarang cuma menggunakan tongkat kemana-mana. Kalau di rumah sih bebas. Saya gak pake apa-apa, saya di rumah. Jadi gini, saya cuma melengkapi suami saya stroke tahun 2020. 2020, stroke-nya langsung diborong tiga kali. Lalu satu bulan dia masuk ICU karena dia gak bisa, gak bisa bernapas lagi. Jadi udah masuk alat pernafasan yang langsung ke paru-paru. Jadi dia ventilator. Jadi satu bulan dia di rumah sakit. Di ICU. Lalu tujuh bulan total dia di rumah sakit. Dia udah gak bisa makan, gak bisa minum. Jadi pertama masuk dari sini, dari hidung untuk selang. Tapi karena masih belum bisa, jadi perutnya dibuka sedikit, dilobangin sedikit, supaya bisa masuk makanan dan minuman melalui selang. Dan dia udah di vonis dokter, dia udah permanen di wheelchair, di kursi roda. Dan ketepatan, ya saya, dia mau dikirim ke nursing home. Karena memang di sini, fasilitas yang memang untuk, yang sudah gak bisa di-take care di rumah, dikirim ke nursing home. Tapi saya meminta kepada rumah sakit, saya mempunyai iman yang kecil. Saya punya pengharapan kalau dia nantinya akan bisa berjalan, meskipun walaupun dengan Kane, atau walaupun dengan Tongkat, ataupun dengan Walker. Jadi mereka memberikan terapi-terapi di sini. Lalu dia bulan Februari stroke, bulan Agustus lah. Akhir Agustus dia pulang ke rumah, lalu tetap dia terapi, tetap dia, dia pulang masih dalam pakai wheelchair. Kita, Bu Meti, selama di rumah sakit memang mau memberikan, tapi saya bilang belum bisa, karena dia masih makan dan minumnya dari selang. Jadi, akhir 2020, kalau gak salah, mungkin bulan November, Bu Meti memberikan hemohim, lalu saya coba. Cuman karena tenggorokannya kan masih, itu yang pertama kali diserang. Jadi masih suka keselek, masih suka nyangkut. Jadi dia masih, kita masih pelan-pelan. Tapi ini semua juga berjalan dengan terapi-terapi juga, dan semua juga karena pertolongan Tuhan mengizinkan semuanya ini Tuhan pakai. Jadi ya, sekarang ini dia udah, puji Tuhan, udah bisa berjalan, pakai tongkat, kalau di rumah udah gak pakai apa-apa, karena ketepatan rumah kami kecil. Jadi, tapi dia udah bisa berenang, udah bisa pergi sendiri, pergi ke gereja, lalu tetap sekarang masih terapinya masih berjalan. Ya, saya harap kita semua di sini mungkin yang sedang sakit, sedang berjuang dalam pemulihan, tetap berjuang, jangan menyerah. Tuhan akan menolong dan orang-orang di sekitar kita juga, atau misalnya satu produk yang menolong juga dipakai untuk kita semua. Terima kasih, untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Bu, Pak, boleh tahukah menom hemohem itu di awal berapa saset, lalu sampai sekarang masih konsumsi hemohem berapa, lalu apa ada yang dirasakan kayak semacam healing crisis-nya kah, maksudnya pada waktu menom hemohem pertama, apalagi kan dengan keadaan yang sakit, istilahnya kalau dokter udah formis, apa ya, maksudnya struk permanen, sampai seperti itu, kadang kan kita juga punya mental down juga gitu loh. Lalu bagaimana dengan pada waktu minum hemohem pertama kali, berapa saset itu mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga seperti itu. Iya, ketepatan memang suami saya ini susah, susah banget diajak kompromi gitu. Jadi untuk pertama kali dia memang minumnya satu. Nah, satu itu, karena masih, itu kan kayak lengket gitu ya, jadi satu itu saya campur dengan air atau dengan su, dengan susu gitu, jadi diminum. dan untuk perasaannya, pertamanya dia itu, gimana rasanya Pak, meler atau meler, kayaknya meler-meler gitu, cuman saya rasa nggak terlalu the healing crisis-nya, tetap aja ya, karena memang kita obat-obat juga dari dokter, kita tetap jalan gitu, jadi lalu kemudian dia nanti satu-satu terus selama gitu, lalu masuk ke dua, tapi dia bilang saya maunya satu aja gitu, ya saya pikir satu mungkin udah cukup, tapi kadang-kadang dia saya kasih dua gitu, karena sekarang juga winter ya, suhu di Kanada itu winternya kan ekstrim, jadi saya kasih dia pagi, atau kadang-kadang di sore gitu, jadi saya kocokin, tapi sekarang paling banyak dua dia minum gitu. Kalau untuk healing crisis-nya, untuk rasa-rasanya bagaimana? coba kasih tau. Ada healing crisis-nya nggak, maksudnya detox merasa yang mungkin, apakah kok... Lebih seger gitu? Nggak ada ya, nggak ada Pak. Lebih seger aja. Lebih seger ya. Tapi puji Tuhan, terima kasih untuk sharing-nya ya Pak Samuel, karena banyak sekali orang-orang yang mungkin merasakan juga penyakit yang sama, lalu juga mereka merasakan, kadang ponis dokternya juga membuat mereka down juga, tetapi hari ini, dengan sharing dari testimoni dari Pak Samuel dan Ibu, yang tadinya sudah di ponis permanen, sekarang sudah bisa jalan, di rumah juga bisa melakukan kegiat aktivitas seperti biasa, sudah bisa ikut ke gereja lagi, dan pastinya itu juga suatu kemurahan Tuhan juga, karena tadinya dokter sudah bicara seperti itu. Terima kasih. Mungkin hemohim juga sangat membantu juga dalam perlindungan Bapak, di luar dengan obat-obat yang lain, saya yakin bahwa, emang kalau kita minum hemohim, kita nggak boleh meninggalkan obat-obat yang memang sudah berperti, karena hemohim ini akan menjaga imunisistem kita. Terima kasih Pak Samuel, Ibu. Ya, makasih. Oh ya, satu lagi, maaf, soalnya karena itu. Ya, dia mungkin lebih bertenaga ya, terus tadinya juga dia ngomong juga, suaranya nggak ada, gitu. Jadi suara, terus nggak bisa berjalan, nggak bisa berjalan, terus kepala juga udah sampai, cuma ke kanan ya, karena yang diserang itu kiri. Jadi juga dia air liur juga udah meler terus, gitu. Terus matanya juga kalau bisa yang kiri ini kan, agak sedikit ini. Terus ini bibirnya tadinya ini jatuh ya. Bibirnya ini jatuh, jatuh ke kiri, jatuh banget, tapi sekarang udah, puji Tuhan ya, udah agak lurus. gitu. Ya, ya berjuang terus, berdoa, dan jangan menyerah untuk kita semua. Itu aja. Terima kasih Pak Samuel dan Ibu, sudah memberikan testimoninya yang luar biasa, dan terus semangat ya Pak, sampai Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Pak Chris, mungkin mau kasih sharing videonya kah? Sampai jumpa. 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 Perjuangannya Sangat luar biasa ya karena Orang yang Benar-benar sih saya lihat Perjuangannya dari yang Belajar untuk Mempunyai kekuat istilahnya punya Keyakinan mempunyai Keyakinan bahwa pasti akan Terjadi penyembuhan itu Luar biasa karena gak semua orang Punya semangat seperti Pak Samuel Oke terima kasih Pak Samuel Terima kasih Ini mematih menguatkan banyak Teman-teman yang lain juga Terima kasih